Intro Halo apa kabar selamat tahun baru 2024 Kali ini sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda Berikut 3 berita utama hari ini Perayaan malam tahun baru 2024 Jembatan Ampera ditutup Ratusan masa menolak keberadaan perusahaan Penangkaran monyet ekor panjang Di wilayah Payaraman Barat Oganilir Kampung Rajo Cindo Tempat yang tepat untuk berburu pempe asli Jajaran Polrestabes Palembang Menutup akses jembatan Ampera Saat malam pergantian tahun baru 2024 Sementara titik kumpul masyarakat akan disebar di dua lokasi di kota Palembang Aparat kepolisian dari Polrestabes Palembang Menutup akses jembatan Ampera Saat malam pergantian tahun baru 2024 Penutupan dilakukan selama 3 jam Dimulai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat Yaitu 31 Desember 2023 Hingga pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat 1 Januari 2024 Penutupan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerumunan Atau penumpukan masyarakat di atas jembatan Ampera Pada malam pergantian tahun Masyarakat kota Palembang disediakan dua titik kumpul Untuk kawasan seberang ilir titik kumpul dikonsentrasikan Dari kawasan pedestarian Cinde hingga bundaran air mancur Sedangkan untuk kawasan seberang ulu titik kumpul berada di bundaran Jaka Baring Palembang Di Jaka Baring kami sudah sepakat tidak ada kegiatan Ataupun perparkiran masyarakat yang menggunakan roda 2 pun roda 4 Seluruh kendaraan yang akan menikmati malam pergantian tahun yang ada di bundaran Jaka Baring Nanti akan diarahkan untuk parkir di kawasan Jaka Baring Sports Center Jadi sepanjang bundaran Jaka Baring nanti akan steril dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 Polres Tabus Palembang mengerahkan sebanyak 800 personil dalam pengamanan malam pergantian tahun 2024 Selain itu posko pengamanan terpadu disebar di tiga titik Yang masing-masing berada di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Pelabuhan Bom Baru Stasiun Kertapati Dedy Rwansyah pelaporkan dari Kota Palembang Tahun 2024 menjadi tahun politik di negeri ini Dan 14 Februari 2024 mendatang Rakyat akan memilih presiden dan wakil presiden Lima kali debat capres-cawapres digelar agar rakyat punya pilihan yang tepat Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil survei elektabilitas terbaru pasca dua debat terakhir Akankah hasil survei berpengaruh kepada para pemilih? Berikut liputannya Tebar pesona ala calon presiden dan calon wakil presiden terus berlanjut di masa kampanye ini Ketiga pasangan calon ini memang berkejaran dengan waktu untuk merauk pemilih Terutama pemilih yang masih bimbang dengan pilihannya Debat menjadi salah satu pilihan namun itu saja tidak cukup Mereka harus turun gunung menemui rakyatnya di berbagai pelosok daerah Hanis Baswedan tekan lalu berkunjung ke Banyuwangi, Jawa Timur Kedatangan calon presiden nomor urut satu ini disambut antusias pendukungnya yang ingin berfoto Bertemu toko adat dan berkunjung ke pondok pesantren masuk ke agenda Hanis Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto tak mau kalah Umur tak jadi halangan untuk berkunjung ke berbagai daerah Kali ini Menteri Pertahanan itu menerima dukungan dari Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gembita Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut tiga memilih menemui gubernur daerah istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X Tak sekedar silaturahmi, Ganjar juga meminta respu sultan terkait pencalonannya sebagai calon presiden Pasca debat Capres Perdana Center for Strategic and International Studies atau CSIS Merilis survei elektabilitas Capres-Cawapres Hasilnya, elektabilitas pasangan Anis Baswedan Muhaimin Iskandar meningkat di 26,1 persen Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul dengan perolehan 43,7 persen Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi bontot, 19,4 persen Dalam survei dengan metode tatap muka tersebut 6,4 persen responden merahasiakan pilihan Sementara 4,5 persen responden belum menentukan pilihan Yang mempengaruhi pemilih bimbang atau pemilih belum mantap Memang gini, undecidednya dia harus dibedakan Kadang kita kebalik-balik antara undecided dengan swing Itu dua hal yang berbeda Kalau swing voters itu orang yang belum mantap dia Jadi kalau dia milih calon tertentu dia bisa berubah Itu namanya pemilih yang swing Yang masih bimbang lah Belum mantap dia Tapi undecided Undecided itu orang yang belum menentukan pilihan Jadi itu dua term yang berbeda Nah kalau kita gabung antara rahasia belum menentukan dan undecided ini Angkanya itu di sekitar 10,9 Jadi yang undecided rahasia belum menentukan itu Angkanya sudah kecil ya Karena pemilihnya sudah dekat ya 10,9 Tapi ada namanya swing atau pemilih yang belum mantap Nah ini baselinenya semua total sample ya Kita menanyakan faktor apa yang mempengaruhi pemilih bimbang Ya Atau belum mantap Jadi memang 75,2% Itu pemilih itu memang sudah mantap Tapi ada sisanya sekitar 24,8 Ya 24,8 yang pemilihnya belum mantap Selain CSIS Survei terbaru elektabilitas Capres-Cawapres juga dirilis indikator politik Hasilnya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Unggul dengan 46,7% suara Di bawahnya ada paslon nomor urut 3 Ganjar Prano Mahfud MD Dengan 24,5% suara Terpaut tipis di bawahnya ada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Dengan 21% suara Dalam survei ini sebanyak 7,8% suara memilih tidak tahu atau tidak menjawab Terlepas dari hasil survei Pilihan kini ada di tangan Anda Jangan sia-siakan suara Anda Karena satu suara rakyat bisa jadi penentu masa depan bangsa Tim Liputan melaporkan Buat kita pemilih awam Perhitungan perolehan kursi anggota legislatif alias DPR Tidak mudah dipahami Nah, agar kita jadi paham Simak aturan perhitungan perolehan kursi anggota DPR Dalam Kamu harus tahu berikut ini Merujuk pada pemilihan umum 2019 Komisi pemilihan umum menerapkan teknik Senlek Murni untuk penentuan kursi partai Teknik ini dipopulerkan oleh seorang matematikawan asal Perancis Bernama Andres Senlek pada tahun 1910 Jadi penghitungan suara menggunakan angka pembagi Untuk mengalokasikan kursi yang diperoleh dari setiap partai politik Dalam sebuah dapil Gimana cara pembagiannya? Angka yang digunakan untuk pembagi adalah angka ganjil Seperti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya Tujuannya agar bisa memperingatkan dan menentukan partai atau calon legislatif yang akan lolos Kenapa pakai metode ini? Sesuai dengan undang-undang tentunya Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 415 Ayat 2 Biar jelas saya kasih contoh ya Misalnya partai A mendapat 10 ribu suara Partai B 5 ribu suara Dan partai C 1 ribu suara Untuk menentukan perolehan kursi pertama Maka akan dibagi bilangan ganjil pertama yaitu 1 Siapa yang paling banyak maka akan mendapatkan kursi Partai A karena dengan suara terbanyak Maka berhak mendapatkan 1 kursi Berikutnya untuk perhitungan kursi kedua Maka pembagian sudah berubah Partai A yang sudah dapat kursi tentunya akan dibagi 3 Partai B dan C karena belum dapat kursi Maka masih dibagi 1 Jadi di kursi kedua partai B yang mendapatkan kursi Karena menjadi yang paling banyak Ini juga berlaku berikutnya di perhitungan kursi ketiga Partai A masih dibagi 3 Partai B dibagi 3 Karena sudah mendapatkan kursi di perhitungan kursi kedua Partai C masih dibagi 1 Nah disini pemenangnya adalah partai A Ini berlaku terus menerus Sehingga di perhitungan kursi keempat Maka partai A akan dibagi 5 Partai B akan dibagi 3 Dan partai C masih dibagi 1 Maka pemenangnya lagi-lagi partai A Nah perhitungan ini akan terus berjalan Hingga kuota jumlah kursi di parlemen terpenuhi Tapi ingat perhitungan seperti ini Partai harus terlebih dahulu lolos ambang batas parlemen Untuk tahun 2024 ambang batas parlemen adalah 4% Metode seperti ini sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan Karena jika sebuah partai mendapatkan suara lebih besar Dan memiliki selisih jauh dengan partai lain Maka partai dengan suara besar akan mendapatkan suara lebih banyak di DPR sampai DPRD Sedangkan partai kecil akan sulit untuk mendapatkan kursi Kelebihannya jika terjadi keberimbangan dalam perolehan suara partai Maka sangat terbuka terjadi perolehan kursi partai yang merata Udah pada ngerti kan sekarang cara hitungnya? Jadi jangan kaget kalau calon yang Anda pilih tidak tiba-tiba gak masuk ke parlemen Karena bisa jadi jatah kursi partainya tidak banyak Karena kamu harus tahu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Prima kasih sudah menonton! Terima kasih.